Halo di kesempatan kali ini saya mau berbagi video yang sederhana lagi ya yalah videonya saya akan membuat lampu otomatis ya yang nyala matinya itu menggunakan sensor cahaya ya nah dimana jika sensor cahaya tadi mendapatkan cahaya terang lampu akan mati ya dan jika sensor cahaya tadi mendapat cahaya gelap lampu akan hidup ya dan saya simpelkan ketika keadaan siang hari lampunya akan hidup eh ketika keadaan siang hari lampunya akan mati jika keadaan pada malam hari lampunya akan hidup ya jadi tergantung pada cahaya yang cahaya yang didapatkan apa cahaya yang menyinari sensor cahayanya ya jadi ketika sensor cahayanya disinari oleh matahari lampu mati ya dan jika matahari sudah terbenam lampu hidup ya pasti kita sering lihatlah ada di jalan-jalan raya yang lampunya otomatis itu mati sendiri hidup sendiri ya nah ini konsepnya sama ya kita tinggal kita rangkai nanti di board ini ya nanti kalau misalkan kita mau buat yang di dunia nyata nanti beban lampunya kita tinggal ganti relay aja ya relay yang 3V ada ya relay yang 3V itu bisa menghidupkan AC 20 20 volt ya jadi dan jadi nanti beban yang dari lampunya kita ganti relay kita masukkan ke input relay 33 volt ya nah keluaran dari relay itu AC 220 nah itu bisa kita pasang lampu asli ya jadi nanti lampu di rumah kita bisa mati sendiri ketika siang dan hidup sendiri ketika malam ya Hai Oke sekarang saya akan buat konsepnya seperti apa ya jadi yang pertama tentu saja kita membutuhkan Arduino ya Arduino Uno ya Hai nah ini kontrolernya Arduino Uno ya jadi bagi anda yang belum punya Arduino ini bisa beli di Lazada ya kalau beli di Lazada nya aja itu harganya sekitar Hai ada yang 80 ribuan ya ada yang 100 ke atas ya relatif ya untuk harga ya tergantung merek ya kalau yang saya ini made it made in Italy ya Nah jadi pertama anda membeli Arduino Uno ini Arduino Uno ini harus diinstal dulu di komputer atau laptop ya agar dia bisa dibaca oleh komputer atau laptop ya nah sehingga dapat kita program isinya menggunakan software Arduino Uno ya cari aja di internet ada software Arduino Uno fungsinya untuk menulis program Hai di software dan program itu setelah ditulis kita kita upload ke dalam IC ini ya pindahkan ke IC ya melalui kabel ini ya ini dihubungkan ke komputer ya nanti data yang kita kode yang kita ketik tadi pindah ke sini dan ditampilkan di board ini ya kodenya mau kita bikin apa nanti hasilnya di keyboard ini ya konsepnya seperti itu ya Oke jadi bahan-bahan untuk membuat lampu sensor cahaya ini saya menggunakan resistor 1k satu buah ya Hai dan menggunakan led ya Hai led-led satu buah dan LDR ya ini ya saya menggunakan sensor cahayanya yang seperti ini ya LDR ya dia kecil ya Oke Anda bisa beli ini jadi tidak di Lazada kalau tidak salah harganya sekitar 9000 rupiah atau 7000 rupiah ya tergantung ya relatif untuk harga ya Oke pertama kita lakukan kita merakit dulu rangkaiannya ya jadi saya pasang lampu lednya dulu Hai saya pasang di sini ya Hai saya cari yang lembut aja soketnya biar enak ini keras ini keras Hai hanya lembut ya seperti ini ya dulu ya oke Hai dan sekarang saya pasang sensor cahayanya sensor saya cahayanya saya pasang di sini aja ya Nah seperti ini ya ini untuk boardnya itu jalurnya kalau dari atas ke bawah ini menyambung ya tapi kalau dari kiri ke kanan dia tidak menyambung ya Oke berikutnya pasang resistor ya Hai ajangannya berikutnya kita pasang kabel dulu ya ya Hai nah kita pasang Hai nah kita pasang di kaki positif lednya disini ya Hai begini Hai dan yang kaki positifnya ini kita masukkan ke soket 13 ya port 13 itu ada di Arduino Uno nya bacaannya ya itu 13 ya Hai itu 13 ya hai 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 oke berikutnya Hai crown ya kita pasang ground dari lednya ya Hai nah ini ya Hai ground dari lednya kita sambung ke sini ya ke bagian minus disini Hai tapi itu ya hai 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 Oke hai 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 selanjutnya hai 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 Hi Ho Hai yang di kaki sensor cahayanya yang satunya ya Kita sambung ke positif disini Seperti ini Nyambung dia ya Setelah itu yang kaki satunya lagi Dari sensor cahayanya disini Kita masukkan ke Arduino A3 ya Socket di A3 Ada bacaan A3 Nah ini ya A3 1, 2, 3 Nah itu ya Oke Dan selanjutnya Kita pasang resistornya Resistornya Yang ini ya Satu K Kita pasang di Disini aja ya Kita pasang disini Di Negatif Ininya Negatif LDR nya ya Tuh disitu ya Seperti ini Seperti ini jadinya ya Oke Dan sekarang Yang ground Bawa ya Hitam ini kita sambungkan ke ground Saya pindah dulu Biar rapi Sebelahnya ya Nah ini ground ya Nah ini ground ya Ground nya kita sambungkan ke ground ya Masuk disini ya Masuk disini ya Ini ada bacaan ground Nomor 2 Nah masuk ground Oke Dan yang positifnya Kita masukkan ke 5 pol ya Positif yang dari LDR nya ya Nah ini kita masukkan ke 5 pol Disini Nah seperti itu ya Oke Ini Nah yang soket ini ya Yang kita masukkan ke A3 tadi Kita pindahkan ke A2 saja ya Nah disini ya A2 ya Tuh Kita pindahkan Kita pindahkan ke A2 ya Soket yang dari Kaki LDR nya ya Nah itu ya Jadi seperti ini rangkaiannya ya Perhatikan ya Oke Selanjutnya Kita solokkan Arduino nya Ke komputer ya Di ini Kita solokkan ke komputer Selanjutnya kita buka komputer ya Kita buka software Software Arduino Uno nya ya Oke Jadi kita Sekarang buka Ini ya Software Arduino Uno nya ya Kita buka di komputer ya Dan kita hapus Kode bawaan dia ya Oke Seperti ini Lalu di dalam software ini Kita membuat kodenya ya Kode untuk menjalankan Perintah Sensor cahayanya ya Yang pertama Kita buat dulu ya Kita memberitahu Kita memberitahu Arduino Arduino nya Bahwa kita menggunakan Port A2 untuk LDR ya Dan port 13 itu Untuk lampu led tadi ya Jadi kita buat seperti ini Yang pertama kita Definisikan dulu Definisikan LDR dulu ya Seperti ini ya Tadi kita menggunakan Portnya A2 Nah seperti ini ya Koma Nah dan berikutnya kita Mendefinisikan Tadi kita menggunakan Port 13 untuk Lapu led nya ya Ini ya Tulis led Sama dengan tadi Port 13 Kita gunakan ya Nah titik koma Seperti ini ya Oke Berikutnya kita Membuat integer ya Di bawahnya Nah integer ini Nanti difungsikan Untuk menyimpan Nilai dari LDR nya itu ya Yang saya tahu LDR itu adalah Dia mirip Seperti resistor ya Dia mempunyai nilai ya Nah nanti nilainya Kita simpan Kedalam nilai ini ya Variable nilai ya Kita membuat Variable nilai Untuk Menyimpan Nilai dari Sensor sehayanya LDR nya ya Oke Selanjutnya kita Setup ya Nah seperti ini Kurung kurawal buka Kurung buka Kurung tutup ya Setelah itu Kurung kurawal buka Kurung kurawal tutup Nah seperti ini ya Jadi kita membuat Setup Pin nya kita Jadikan output ya Kita buat Pin mode Kita buat Seperti ini ya Bentar ya Kita buat Setup Benar ya Setup Saya agak lupa-lupa juga Kurung kurawal buka Kurung kurawal tutup Sudah itu Kurung tutup Kurung buka Kurung tutup Kurung kurawal buka Kurung tutup ya Nah seperti ini ya Taruh di bawahnya ya Nah setelah itu Kita buat Pin mode ya Lalu kecil O nya Kurung buka Kurung tutup lagi ya Nah kita jadikan Dia light nya Sebagai output ya Komah terus Output Nah seperti ini ya Dan agar Dan agar Komputernya Bisa berkomunikasi Dengan Arduino Kita membuat Text nya seperti ini ya Kita membuat Begin ya Nah seperti ini Titik Nah ini berfungsi Untuk komunikasi Antara Komputer dan Arduino Uno ya Isinya 9600 Komah ya Oke Berikutnya setelah itu Kita membuat looping ya Nah looping ini Ialah perintah yang dijalankan Secara Terus menerus ya Istilahnya itu Perintahnya itu Datanya itu Dijalankan dari atas ke bawah Balik lagi ke atas Ke bawah lagi ya Nah dia dijalankan Seperti itu secara Terus menerus ya Tanpa di Hentikan ya Selainkan nanti kita Buat kondisi Baru dia berhenti ya Setelah kita Membuat kondisinya Berhenti ya Oke sekarang kita Membuat looping Sesuai namanya Seperti ini ya Kurung kurawal buka Kurung kurawal tutup Tengahnya kita Mengisikan Loopingnya Mau apa Saya scroll dulu Biar kelihatan Jadi kita Membuat nilai ya Kita ambil Nilai yang kita Bikin tadi ya Kita kan di atas Tadi mempunyai Integer ya Yang Integer nilai ya Nah jadi kita Ambil nilainya ya Nilainya mau apa Seperti ini ya Nah jadi nilainya ini Mau membaca Nilai LDR ya Jadi saya Tulis seperti ini Nah ya Analog Tulis membaca ya Seperti ini ya Dalam kurung Apa yang mau kita baca Dan mau Jadi Kita membaca Nilai LDR Seperti ini ya Analog read ini Membaca nilai LDR Nah setelah nilainya Terbaca Nilainya disimpan Kedalam Integer nilai Nah seperti itu ya Yang Logikanya Seperti itu ya Apa yang mau kita baca Nilainya LDR Di koma ya Seperti itu ya Berikutnya kita Keluarkan nilainya ya Jadi sekarang Kita akan Mengeluarkan nilai Dari LDR tadi ya Dari Kan Nilai Nilai LDR Sudah disimpan Dari nilai ini Nah sekarang nilainya Akan kita keluarkan ya Jadi seperti ini Serial ya Dot print 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 ini untuk mencetak Sesuatu ya Untuk mengeluarkan Sesuatu ya Apa yang mau kita Keluarkan Iyalah Nilai LDR nya Tadi ya Nah nilai LDR nya Tadi mau kita Keluarkan ya Seperti ini ya Satu Begini Spasi Titik koma Oke Nah jadi Setelah nilainya Kita keluarkan Setelah nilainya Kita Kan nilainya Disimpan Kedalam ini ya Nilai Nilai LDR Dibaca Analog read ya Disimpan Kedalam nilai Nah sekarang Kita print Nilai LDR nya ya Nah jadi Sekarang kita Inialisasi lagi Bahwa Print yang kita print itu Adalah nilai Nah seperti itu ya Kita Menginialisasi lagi Bahwa yang kita print itu Adalah nilai Caranya seperti ini ya Sama ya Seperti di atas Print Nah seperti itu Begini Di dalamnya Kita isi Ya nilai ya Karena kita mau Nge print nilai ya Mau mengeluarkan Nilai Nah seperti itulah ya Kira-kira ya Ribet juga ya Menjelaskannya ya Titik koma ya Nah oke Setelah itu Kita buat kondisinya Di bawah ini Kondisinya seperti ini ya Saya buat If Nah ya If itu kalau dalam Bahasa Inggris Jika ya Jika ya Jika nilai Seperti ini Jika nilai Lebih kecil Dari 250 Nah seperti ini ya Jika nilai Lebih kecil Dari 250 Kita mau ngapain Sini Tengah-tengahnya Kita tulis lagi Kita mau ngapain Jika nilainya Lebih kecil Dari 250 Kita mau Menghidupkan Lampu ya Digital Lampu LED nya Nah seperti itu ya Jadi saya jelaskan dulu ya Jadi di atas Kita membuat Integer nilai ya Nah Di looping nya Kita mengeluarkan Kita membaca Nilai LDR ya Misalnya nilai LDR nya 10.000 Misalnya ya Nah Dan kita keluarkan nilainya ya Kita simpan Kedalam nilai ya Berarti nilai ini Adalah 10.000 ya Nah kita membuat Kondisi Jika nilainya Lebih kecil dari 10.000 Eh salah ya Misalnya begini ya Misalnya nilai LDR tadi Menyimpan nilai 250 Misalnya ya Jangan 10.000 10.000 kebesaran ya Jadi kita membuat nilai Nilai itu Kita mencetak LDR Kita simpan Kedalam nilai ya Nah kita keluarkan nilainya Jadi Nah dibawahnya Kita membuat kondisi Jika nilai LDR nya Jika nilai RDR nya Lebih kecil dari 250 Nyalakan lampu Nah seperti itu ya Jadi Kondisinya Ketika sensor cahaya tadi Pada malam hari Itu kan nilainya Dia mengecil ya Nilainya mengecil Nah jadi Ketik ibaratnya Saya sederhanakan Ini Jika Sensor pada malam hari Hidupkan lampu Nah seperti itu ya Dan buat kondisi lagi Else Nah jika pada siang hari Ibaratnya seperti itu ya Jika pada siang hari Kita mengapain Kita matikan lampu Kita mau ngapain Kita mau dia Matikan lampu Jadi dia Kita kasih Low Low itu Nol ya Mematikan lampu Jadi kan Sensor cahaya itu dia Ketika pada malam hari Itu tahanannya mengecil ya Tahanan Sensornya kan Nilainya Hampir mirip Seperti resistor ya Jadi jika malam hari Dia Mengecil ya Namanya aja LDR ya Jadi pada IF Jika nilainya Lebih kecil dari 250 Lampu dinyalakan Selain daripada itu Lampu Mati ya Jadi saya logikakan Jika dia pada malam hari Ini ya Lampu dinyalakan Jika dia pada siang hari Lampu dimatikan Nah seperti itulah kira-kira ya Oke setelah Kodenya sudah selesai Sekarang kita upload ke komputer ya Klik disini upload Upload ya Ada yang salah ya Saya lupa ya Ada yang salah ya Jadi serial ini Menggunakan huruf besar ya Bukan huruf kecil ya Kita rubah semua Jadi huruf besar ya S Seperti ini S lagi Serial itu adalah Sintak dari bahasa C Mirip bahasa C Dia menggunakan huruf besar ya Oke Supaya kita upload lagi Sketch Upload Ada yang salah lagi ya Ininya salah ya Benar ya A2 ya Kita menggunakan A2 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 kita lihat serial Serial was not declared Is dot scoop Begin serial Mana serial Serial LDR Serial begin yang error nya Oh ini kan serial juga ya Serial menggunakan huruf besar ya Nah begini ya Kalau dia benar Pendulisannya Warnanya berubah seperti ini ya Bukan huruf kecil ya Oke Setelah itu Sudah dirasa benar semua Kita klik sketch Kita upload Oke sudah selesai ya Sekarang upload nya sudah selesai Sudah kita masukkan ke dalam Ke dalam Arduino ya Sekarang kita lihat ke Arduino nya ya Kita buktikan ya Berhasil atau tidak dia ya Oke Nah ini Arduino nya ya Sekarang kondisi malam hari ya Lampu menyala ya Dan coba saya kasih sinar Seolah-olah pada siang hari ya Tuh lampunya mati ya Ini pada siang hari Lampu mati Seandainya pada malam hari lagi Lampu menyala ya Pada siang hari Lampu mati Pada malam hari Lampu menyala Pada siang hari Lampu mati Seperti itu ya Nah jadi jika anda-anda ingin Merangkai ini Kerangkaian yang nyata Menggunakan langkaian PLN Arus lampu PLN ya Anda bisa mengganti beban lampu itu Dengan relay ya Menggunakan relay Ada relay yang 3V Yang bisa menghidupkan Arus AC 220V ya Jadi nanti input relay itu Disambungkan di beban ini ya Lampu ini ya Nah jadi Jadi yang dikontrolnya itu Adalah relay itu ya Ketika relaynya hidup Dia aliri arus Dia akan mengeluarkan Arus AC 220V Sehingga di lampu rumah hidup ya Ketika dia tidak di aliri arus Maka relaynya akan mati ya Malam hari Siang hari Malam hari Siang hari Oke Terima kasih Semoga ada manfaatnya Untuk anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih